Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus adalah teladan kita Tuhan Yesus adalah teladan kita Teladan kita bukan manusia Karena manusia bisa mengecewakan Jangan kita menggeser posisi Tuhan Yesus sebagai teladan tertinggi yang harus kita ikuti Saat kita menggantikannya dengan orang-orang tertentu yang menurut kita bisa menjadi teladan yang baik kita akan kecewa Dalam Yohanes 13 ayat 14-17 firman Tuhan berkata Jadi jikalau aku membasuk kakimu aku yang adalah Tuhan dan gurumu maka kamu pun wajib wajib saling membasuk kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat seperti yang telah ku perbuat kepadamu Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba mengikuti saudara dan menggantikannya dengan orang-orang tertentu maka suatu ketika saudara kita bisa menjadi kecewa Saat ini kita akan belajar tiga kebenaran bagaimana kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan tertinggi dalam kehidupan kita Yang pertama saudara Tuhan Yesus adalah teladan kita Tuhan Yesus adalah teladan kita Kembali dalam Yohanes 13 ayat 15 berkata Sebab aku telah memberikan suatu teladan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu Saudaraku jangan menjadikan manusia sebagai patokan untuk pertumbuhan ruhani kita memang kita dapat meneladani seseorang yang sudah hidup dan mereka bisa menjadi contoh misalnya dalam kesabarannya dalam kerendahan hatinya dalam kasihnya dalam kerajinannya dan sebagainya tetapi namanya manusia tidak ada yang sempurna kalau kita menjadikan manusia sebagai standar dan patokan sesungnya kita sudah merendahkan standar Allah yang maha tinggi untuk menjadi teladan dalam kehidupan rohani kita tidak ada manusia yang sempurna bahkan saudara seorang hamba Tuhan pun tidak ada yang sempurna atau orang tua kita tidak sempurna kakak rohani kita juga sudah bahkan tidak sempurna jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan tertinggi maka setiap hari kita akan berusaha menjadi seperti dia seperti Yesus dan Tuhan Yesus yang adalah teladan yang sempurna saudara tidak pernah mengecewakan kita Yesus adalah teladan kita dan yang kedua teruslah bertumbuh di dalam Tuhan supaya semakin hari kita semakin berkenan kepadanya dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ayat yang terkenal saudara saya bacakan lagi karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna saat kita saudara setiap hari belajar kebenaran firman Tuhan dan kita sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah dan kita akan terus bertumbuh kita diperbarui dalam akal budi kita karakter kita kerohanian kita sehingga ini kita dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna saudara ku kita harus hati-hati hati-hati tidak sedikit orang percaya yang kehidupan rohaninya bukannya semakin maju tetapi semakin terpengaruh oleh kebiasaan buruk orang-orang sekitarnya mungkin saudara mereka dahulu rajin berdoa rajin membaca Alkitab dan bersekutu dengan Tuhan tetapi karena melihat orang percaya yang lain yang malas saudara ia mulai terpengaruh dan menjadi lemah lingkungan kita dimana kita tinggal tempat kita studi tempat kita bekerja tidak semua mendukung pertumbuhan rohani kita karena itu kita harus berhati-hati kita harus berkomitmen untuk setia kepada Tuhan setia kepada Tuhan Yesus dan menjadikan dia teladan dan yang ketiga saudara kita mau sungguh-sungguh menuruti firmannya sehingga kita dapat hidup sama seperti Kristus telah hidup kita dapat hidup sama seperti Kristus telah hidup dalam satu Yohanes 2 ayat 4 sampai 5 berkata sampai 6 saudara satu Yohanes 2 ayat 4 sampai 6 berkata barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya ia adalah seorang pedusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran tetapi barang siapa menuruti perintahnya menuruti perintahnya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia ada di dalam Kristus ia wajib sama seperti Kristus telah hidup saudara kita ada di dalam dia adalah suatu penegasan untuk kita mengenal Allah ini bukanlah kondisi statis statis bukan melainkan suatu relasi yang aktif yang bertahan yang bertahan dan bertumbuh terus menerus jika lu kita berkata bahwa di dalam dia kita hidup kita bergerak kita ada kita menempatkan diri kita di bawah jaminan Allah sendiri saudara maka kita harus menuruti contoh yang Allah berikan di dalam kehidupan anaknya Yesus Kristus di bumi ini sebagaimana Yesus hidup waktu ia berada di bumi ini saudara demikianlah pula kita harus hidup meneladaninya melalui kebenaran firman Tuhan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup karena itu marilah kita meneladani Tuhan Yesus dengan jalan mempersembahkan tubuh kita hidup kita yang kudus berkenan kepada Allah saudara sebagai ibadah yang sejati sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini saudara kita diperbaharui akal budi kita kerohanian kita karakter kita sehingga kita dapat membedakan manakah kendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna dan Yohanes 13 ad 15 saya bacakan lagi Tuhan Yesus berkata sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat seperti apa yang telah ku perbuat kepadamu saudara aku Yesus adalah teladan bagaimana kita mengetahui teladan Tuhan Yesus dengan membaca firman Tuhan setiap hari dan kita akan bertumbuh saudara hidup kita akan memuliakan nama Tuhan jadikan Tuhan Yesus teladan kita amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman kami mau menjadikan angkola teladan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bila kita diberkati oleh morning spirit ini silahkan klik like subscribe bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya morning spirit selamat pagi semangat pagi